Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 3, yaitu saya sendiri, Claudia Adel Jonarius, nomor metriks 07 di M20F 1010. Pada hari ini kami akan membuat perbincangan mengenai soalan yang ke-7. Soalan ini adalah dari topik differentiation. Seperti yang Anda lihat, ini adalah soalan yang ke-7, yaitu Y sama dengan 2X kosai 3, tolak 4X kosai 2. Untuk menyelesaikan soalan ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama adalah bezakan DY per DX. Untuk bezakan DY per DX adalah dengan kuasa 3 ini dibawa ke hadapan, dan 2X kosai 3 ini ditulis seperti biasa. Tetapi pada kuasa 3 ini ditolak dengan 1. Untuk sebutan yang kedua, buat seperti yang pertama tadi. Kuasa 2 ditarik ke hadapan. Kuasa 2 ditolak dengan 1. Selepas itu, gantikan DY per DX dengan kosong. Dan selesaikan sebutan ini. Seterusnya. 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 Kita pecahkan sebutan ini kepada dua sebutan. Jika dipecahkan, akan jadi begini. Bila sudah dia mempunyai dua sebutan, setiap sebutan itu kita akan letakkan sama dengan kosong. Dan selesaikan persemaan tersebut. Jadi, X yang pertama kita akan dapat jawaban kosong. Dan X kedua kita akan dapat jawaban 4 berada 3. Pada bahagian ini, saya akan menyerangkan tentang Satu-sertitude value of X from 1 into the equation. Y equal to 2X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2. Nilai X stationary point yang pertama adalah kosong. Dan nilai X stationary point yang kedua adalah 4 per 3. Apabila X sama dengan kosong, untuk mencari nilai Y, kita hanya menggantikan nilai X sama dengan kosong berdasarkan equation yang diberikan dalam soalan. Yaitu, Y sama dengan 2 dalam kurungan kosong kuasa 3 tolak 4 dalam kurungan kosong kuasa 2. Kita akan mendapat jawaban dia kosong. Jadi, untuk stationary point yang pertama, nilai dia adalah kosong, kosong. Untuk stationary point yang kedua, kita akan menggantikan nilai X sama dengan 4 per 3. Dan equation dia ialah Y sama dengan 2 dalam kurungan 4 per 3 kuasa 3 tolak 4 dalam kurungan 4 per 3. Jadi, kita akan menggantikan nilai kuasa 3 kuasa 2. 4 per 3 ini adalah nilai stationary point yang kedua. Kita kira guna calculator. Lepas itu, kita akan mendapatkan jawaban. Negatif 64 per 27. Jadi, nilai stationary point yang kedua adalah 4 per 3 dan negatif 64 per 27. Devo, the stationary point yang pertama adalah 0, 0 dan 4 per 3 dan negatif 64 per 27. Stationary point yang kedua, koordinatnya adalah x sama dengan 4 per 3 dan negatif 64 per 27. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zahir bin Luncin, nomor matrix 07 di M20X1002. Saya akan membentangkan langkah seterusnya bagi soalan ini. Langkah seterusnya ialah menentukan nature of stationary point dalam bentuk koordinat X dan Y. Kita ambil daripada DYDX yang di depan tadi. Seterusnya, membuat perbezaan second derivative. Yaitu, DY2Y per DYX kekuasa 2. Sama dengan 2, bawa ke depan. 6X, 2 tolak 1. Tolak X, 1 bawa ke depan. 8X, tolak 1. Sama dengan 2 x 6, 12 X, tolak 8. Seterusnya, menggunakan stationary point untuk mencari nature. Jika X sama dengan 4 per 3, DY2Y, DYX kekuasa 2, sama dengan 12. Darap 4 per 3, tolak 8. Sama dengan 8, positif. So, point dia adalah minimum. Jika DYX sama dengan 0, DY2Y, DYX kekuasa 2, sama dengan 12 darap 0, tolak 8. Jawaban dia adalah negatif 8. So, negatif. Jadi, point dia adalah maximum. Point yang pertama adalah minimum, karena dia lebih besar dari 0. Dan point yang kedua adalah maximum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aryan Adam, Binsibab. Nomor Matrix 07 EEM 20F1020. Saya akan membentangkan lanjutan dari dalam kerja. Sekarang, kita sudah jumpa maximum minimum point. Jadi, sekarang kita tinggal lakarkan graf mengikut soalan yang diberi. Sebelum lukis graf, kita kena refer dengan soalan utama kita. Yaitu yang di sini. Sekarang, benda yang perlu kita buat adalah jadual. Jadual untuk letakkan koordinat-koordinat sebelum buat graf. Untuk X, masukkan jadual nomor apa-apa mengikut selera masing-masing. Bergantung dari selera kita. Untuk saya, saya letakkan nomor kecil supaya senang untuk masukkan ke dalam graf. Oke, sebab kita letak koordinat X mengikut kemahuan kita masing-masing. Mengikut kita punya selera. Kita perlu mencari nilai untuk Y. Dengan cara, kita guna nilai dari soal ini tadi. Kita ambil aja balik. 2 dalam kurungan. X-nya negatif 2. X-nya negatif 2. Jadi, sebaik negatif 2. Untuk kurungan, kuasa 3. Lepas tu, tolak. Sama dengan diataskan. Tolak 4. Dalam kurungan, kita tulis balik nilai X yang ini. Lepas tu, kita letak kuasa 2. Dapat jawapan negatif 32. Untuk yang lain ni, kita ulang je balik step tadi. Tapi, menggunakan ini. Oke, selepas buat jadual ni. Lepas kita siapkan jadual ni. Kita buat plot untuk graf kita. Graf kita ni kita buat ke plot. Habis tu, kita letakkan titik pertama. Yaitu titik minimum point. Dan, maximum point. Lepas tu, kita ambil jadual kita tadi. Kita dapat nilai koordinat untuk X, Y. Yaitu negatif 2, negatif 32. Jadi, kita letak saja. Negatif 2, negatif 32 disini. Kita buat dulu titik sini. Negatif 2, negatif 32. Lepas tu, negatif 1, negatif 6. Negatif 1, negatif 6. Kita buat X. Dan seterusnya. Lepas sudah siap semua, titik-titik. Nah, maka garis dah. Garis sampai habis. Lepas siap graf kita. Jangan lupa untuk label. Untuk isi kita punya koordinat. Yang di atas ni, negatif 8, kosong. Ini negatif 2, negatif 32. Sampai habis. Bikin dari saya. Siap. Sudah kita punya. Graf untuk X sama dengan 2X kosong 3 tolak 4X kosong 2. Lepas siap.